PEMBICARA 1 Pembeli percaya nanti bahwa Ibu-ibu ini kan punya Semangat Badlul Juhdi Yang luar biasa Semangat mengerahkan segala kemampuan Sehingga SD Alam Aisyah ini Tampak Indah, bersih dan tentu Punya optimisme Kedepan sebagai Ladang dan taman Persemean bagi generasi umat Generasi bangsa Jangan Lupa untuk Terus membangun Sinergi, kolaborasi Dengan berbagai pihak Dan Tentu juga dengan Internal persyarikatan Sehingga kita bisa tumbuh besar Maju bersama Yang kedua Tentu Aisyah juga harus terus Menanamkan Nilai-nilai Islam Yang berkemajuan Termasuk nanti Untuk anak-anak Kita tersinta lewat Para gurunya Jangan sampai Jadi kita tanamkan Pandangan Islam Yang kita yakin Dengan agama kita Tetapi jangan Ditanamkan Kebencian Permusuhan Dan Sikap Selalu mencelah Agama lain Apalagi secara Publik Jadi Bahkan ini ditutup Semua Termasuk di Arab Itu karena Zaman Jahiliyah Jadi Maka ketika Aisyah merintis Itu kemudian Bahwa Pakaiannya juga Biasa Seperti kita Dan Tidak dihorm Tidak ditutup Dan sebagainya Karena apa Pertama untuk Bersilaturahmi Lita'aropu Itu kan kenal Kalau lewat wajah Kita ditutup Ini karena Karena pandemi aja Jadi Apalagi Kalau tutup semua Saya juga Tidak akan kenal Siap Kita kan Jadi Kan Ya ayuhanna Su'inna Holaknakum Mindakari Wa unsa Nah Sering yang Diingat itu Wasyu'ubah Wakubailah Yang pada Yang pertama Lita'aropu Aropu itu ya Lewat Interaksi Lewat Wajah Dan sebagainya Maka Di KTP kan Dari sini ke wajah Enggak Dari sini ke kaki Ya Karena itu yang paling mudah Jadi Lita'aropu Itu untuk mengenal Di zaman modern Di zaman beradaban Orang Lihat wajah Kan enggak Kemudian Lalu muncul Hasrat-hasrat buruk Dan Hasrat buruk itu Ditutup Enggak ditutup Ada aja Jadi Pandangan haram Seperti itu Itu hanya Zaman jahiliah Dulu Maka Islam Datang Nah gitu loh Jadi harus Dipahami Itu jangan sampai Ditanamkan Anak-anak kecil Juga sudah Kemudian Pahamnya Seperti itu Itu penting Untuk Asia Dan Terus optimis Nanti Saya yakin Juga ingin selesai Nanti saya minta Mas Denny Itu Ikut bantu lah Baik mempromosikan Maupun bantu Kalau ada Bangunan Gitu ya Bisa sendiri Bisa dengan yang lain Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih Nasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selanjutnya Mohon berkenan Pak Hedar Melakukan Kunjungan Singkat Ke beberapa Makasih disini Kemudian nanti Dilanjutkan Langsung dengan Makan bersama Sarapan bersama Di Ruang makan cukup Kita semuanya Dundang Karena Pak Hedar Ada langsung Yang lain Dundang Semuanya Terima kasih Kita kiri Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Pak guru-gurunya, Pak Bapak. Ini Pak guru-gurunya, Pak Bapak. Ini kayu apa ini? Ini kayu, Pak. Kayu si, Pak. Kalau di Jawa kayu besi. Kalau balas sekolahnya, Pak. Kalau balas belum ada. Belum ada. Langsung makan, Pak. Saya tabang dulu. Selamat pagi. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!